Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Jahra Marsha dalam acara Salam Pramuka Salam Pramuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, saya Enius Miyami, Kak Mabikus, Budap Pahala SMA Negeri 40, hari ini akan sudah ada kegiatan visitasi penilaian budap tergiat, insya Allah SMA Negeri 4 Bogor akan memberikan kompilisi terbaik untuk WhatsApp Tata Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada penerian dari pihak keluarga Salah satunya adalah untuk menentukan keakreditasian Tentang kemampungannya selanjutnya Harapan kami mudah-mudahan SMA 3 Pasundan Pariangan 02093 02094 Lebih hebat lagi di kota Bogor Terima kasih banyak, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, berbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nunguripah Selakukan memigus SMA 710 Ambalan 415-416 Hari ini ada kegiatan penilaian gugus tergiat Dari kuartir cabang kota Bogor Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan Ya harapannya dengan kegiatan ini Mudah-mudahan gugus depan di SMA Negeri 10 Bogor Semakin baik lagi ke depannya Dan menjadi gugus depan yang terbaik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramuka Kenapa saya Aida Wati Sebagai ketua Mabigus Pangkalan SMA Negeri 940 Alhamdulillah Siang sampai sore ini Kami dapat kunjungan Dari tim penilai Atau tim asesor Dalam kegiatan penilaian gugus depan tergiat Dan alhamdulillah disini dihadiri oleh Tiga tim asesor yang luar biasa Yang sangat berkualifikasi Sangat baik Yaitu ada Kak Asem Padil Ada Kak Dini Ada Kak Etik Yang dari pengurus kuarca Alhamdulillah Kami sudah dikunjungi Dengan prosesi penilaian yang Panja Terima kasih atas kehadiran Dari tim penilai Atau asesor Dan alhamdulillah Disini juga Kami bersama-sama Dengan para ambalan Para pramuka gugus depan Itu bersama-sama Kita dinilai Ada wawancara Ada berkas Kemudian ada juga penilaian Kegiatan-kegiatan Di lapangan seperti apa Itu sangat detail Alhamdulillah Kami sangat bersyukur Menjadi salah satu Gugus depan Yang ikut berpartisipasi Dalam gugus depan tergiat Pertama Sebagai bahan evaluasi kami Ya Apapun hasilnya Insya Allah Itu adalah Sudah yang terbaik Bagi para tim asesor Karena ini menjadi Penilaian kami Untuk introsleksi Untuk lebih Giat lagi ke depan Untuk lebih Memotivasi kami Dalam berkegiatan Keperamukaan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah Alhamdulillah pagi ini Kami hadir di SMK Akan usah bangsa Dalam giat Penilaian Itu Sutan tergiat Dan Alhamdulillah Tadi tim penilaian sudah hadir Tentunya kegiatan ini Menjadi salah satu Parameter kami Untuk kemudian Bisa Menginventarisir Apa yang Sepatutnya Kita persiapkan Dan ini bisa menjadi Bahan evaluasi Untuk ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rina dan Riyaki Kamau Dukus Pengkalan dari Sanker Sanker SMK Akun Sanker Saya menikmati Terima kasih Pertama Kuala Tuhan Kuala Tuhan Yang sudah Kepercayaan Kuala Tani Sebagai Bidik Tergiat Untuk Kuala Tuhan selamat menikmati 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 dan ini memperkuat komitmen kita untuk membangun generasi baru yang tentu saja yang akan memingjam selamat menikmati generasi mas indonesia di tahun 1945 memang yang menjadi bagian dari upaya kita adalah komitmennya dari kita semua dilakukan pramata untuk bersama-sama menginterspeksi diri dan untuk kalian juga memotikan konfigurasi yang lebih banyak lagi lebih baik lagi untuk menjalankan pramata di Indonesia dan Indonesia Selamat malam Kauan-kauan Jangan-jangan Kususua Mereka! 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 Terima kasih Terima kasih kado istimewa lah di hari ulang tahun pramuka yang 62 kali ini Khususnya di pasar pramuka Baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Baik Hari ini kita berada di Lawang Salapan yang tepatnya di Tukujang dan disini saya bersama Pak Ben Pak apa yang Bapak kesan dan pesan karena sekarang ini kan hari pramuka ya Pak dan dengan penaikan bendera itu dan juga banyak sekali anak-anak yang bisa untuk itu Kegiatan di Tukujang ini sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan festival Merah Putih penaikan dan penurunan bendera selama satu bulan penuh selama bulan Agustus dengan peserta pelajar dan hari ini yang pesertanya adalah pramuka berdebatan dengan hari pramuka ya kita sangat apresiasi dan luar biasa semangat dari adik-adik semua untuk mengibarkan bendera disini karena memang bendera yang berkibar saat ini diraih bukan dengan hadiah tetapi dengan penuh perjuangan dari para pejuang kita yang telah berkorban nyawa dan darah olehnya kita berharap bahwa generasi penurun saat ini adik-adik semua yang begitu antusias ini tetap menebarkan semangat Merah Putih nasionalisme cintakan tanah air ini dan yang di dalamnya ada kebersamaan botong royong dan persatuan nah ini adalah tugas dan tanggung jawab kita generasi muda generasi penerus khususnya adik-adik kita pramuka untuk memastikan Merah Putih tetap berkibar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa yang tindakannya kebijakannya pikirannya tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi berarti mengkhianati reformasi mengkhianati proklamasi kalau pikirannya hanya materi kalau pikirannya akursi kalau pikirannya hanya politik bukan menunjukkan kesejahteraan berarti mengkhianati kita gak boleh mundur kita harus bergerak laju laju ke depan kalau masih terkotak-kotak karena sektarian berarti mengkhianati proklamasi kalau kita tidak mementingkan kepentingan rakyat berarti mengkhianati proklamasi bergerak maju itu berarti lebih baik kalau tidak lebih baik berarti bergerak mundur ini tahun politik ini hukian bagi kita semua saya berharap semangat bergerak maju semangat kemarikan ini menginspirasi di kampung ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah juga karena kegiaturan aktivitas semua aktivitas yang akan menikmati selamat menikmati terus menyatu dengan alam memperbanyak kegiatan ke alam karena barang siapa yang mencinta alam pasti punya karakter yang lebih kuat bahaya saat ini jangan terbanyak di dunia maya harus di dunia nyata ya alhamdulillah hari ini kita melaksanakan apa yang besar pramuka kuarcak kota Boger dalam raka memperingati hari ulang tahun pramuka yang ke-62 ya dengan tema profesional dan proporsional alhamdulillah dihadiri juga oleh wali kota Boger sebagai kamar bicap dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan penjagaan pada hari ini menambah semangat dan juga motivasi anggota pramuka sekota Boger untuk terus berprestasi kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Korko Pindah termasuk juga Dandren 061 Surya Kencana yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan apa yang besar pramuka kuarcak kota Boger mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini kita termotivasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dan juga mengukir prestasi ibu bauk pertama selamat di dalam kegiatan 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 62 saya merasa benar terbentuk dari gerakan pramuka di calon cerita sampai berkarir di pemerintahan dibentuk dari jiwa kepramukaan mereka itu nitu kepada adik-adik semua semangat dan kemudian juga terus maknai terhadap gerakan pramuka itu karena dengan pramuka dengan dasar dharmanya itu akan membuat SDM yang profesional yang profesional jadi suci pikirannya suci perkataan suci perbuatannya cerita hidupku ada di pramuka tiga hal saja urusan niat urusan bagaimana berbicara termasuk berbuat mudah-mudahan lewat pergiatan pramuka di kota Bogor tidak sekedar menjadi biat atau terbiat di jahubarat tapi mampu membuat generasinya yang profesional juga profesional selamat pramuka mudah-mudahan semua tamat berbicara 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.